Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di-share juga ya 5 tahun 7 bulan Merdeka Aksi breakout dan ketetapan KPI untuk mencekal Saiful Jamil tampil di televisi Dan diikuti oleh media televisi yang akhirnya meminta maaf Atas glorifikasi yang dilakukan pada Saiful Jamil Ya atas keluarnya Saiful Jamil dari balik jeruk besi Tentu saja hal itu pun membuat Saiful Jamil akhirnya ambil sikap Tentu sikap yang diambil Saiful Jamil dengan dicekalnya dirinya Dari media per televisi cukup membuat ia terguncang Sehingga di pagi ini, di pagi yang cerah ini Saiful Jamil memilih untuk memakan kerupuk dan mendiamkan saja Daripada aksi boykot yang ternyata telah terjadi dan menjadi bagian dari perjalanan dan sejarah hidupnya Tentu saja hal ini menjadi kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya kita tahu bahwa Saiful Jamil selama ini adalah artis yang penuh dengan sensasi Dan tentu juga dia adalah artis yang cuek bebek Kita lihat nanti bagaimana kliprah dan karirnya berikutnya Karena secara tidak langsung dengan KPI mencekal Saiful Jamil Pihak per televisi pun enggan mengundang dia menjadi bintang tamu Ataupun seperti salah satu yang namanya media per televisi yang sudah mengambil sikap terkait glorifikasi Atas Saiful Jamil Atas bebasnya Saiful Jamil Tentu hal ini membuat kita juga yang pro dengan yang namanya boykot terhadap Saiful Jamil Karena telah melakukan asusila yang akan dikena sepanjang sejarah menjadikan pelajaran tersendiri Dan kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal tersebut Terkait berbagai pendapat yang disampaikan oleh para selebritis ulama dan pihak-pihak yang bekerja di stasiun televisi Jangan lupa like dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Bye-bye